Intro Halo para sahabat yang terkasih Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Berapa banyak orang yang terlibat dalam pembuatan masker kain seperti ini? Tentu ada banyak orang yang terlibat bukan? Ada petani kapas yang kemudian menjual kapasnya kepada tukang kain Yang memintau kapas menjadi benang, benang dibuat menjadi kain Lalu jika diperhatikan ada juga pihak jasa printing Yang mencetak tulisan-tulisan yang indah ini ke atas kain katun Yang telah dibuat oleh pembuat kain Lalu ada juga pihak yang terlibat dalam pembuatan tali kain untuk Tali kain elastis yang bisa dipakai untuk membuat masker ini Singkat kata, ada banyak orang yang terlibat dalam pembuatan masker seperti ini Itu berarti apa? Bahwa kita membutuhkan kehidupan orang lain bersama-sama dengan kita Sama seperti baju yang saya dan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian kenakan saat ini Pun juga merupakan karya, merupakan jerih lelah dari banyak orang yang ada di sekitar kita Artinya lebih jauh adalah bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri Kita membutuhkan orang lain Karena itu mari kita mencermati apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini Surat Galatia fasal 6 ayat yang kedua berkata Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Kita tidak mungkin bisa menerima makanan di pagi hari Lengkap dengan nasi, sayur mayur, atau loktok yang lain Tanpa kehadiran para petani yang menanam benih padi Kemudian mereka memanen padi itu dan diolah menjadi beras Kita pun juga tidak berdaya tanpa adanya para kuli panggul Yang mengangkat beras dari sentra-sentra pertanian menuju pasar-pasar Kita pun tidak mungkin bisa menikmati makanan itu Kalau tidak ada nelayan Tidak ada mereka yang berkebun menanam aneka macam sayur mayur Nah karena itu ketika firman Tuhan mengatakan Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Maka ini bicara soal bagaimana kita membutuhkan orang lain Untuk menopang kehidupan kita Dan saat ini ketika pandemi COVID-19 berkepanjangan Terjadi di tanah air yang kita cintai Sudah bulan ke-10 Kita mengalihkan segala sesuatu Kedalam kegiatan-kegiatan dari rumah Di rumah Maka ini menjadi fakta yang tak terbantahkan Bahwa sinergi dari pemerintah Para tenaga kesehatan dan masyarakat Saya dan para sahabat sekalian Sungguh sangat diperlukan Tanpa adanya sinergi yang kuat Di antara seluruh unsur dari bangsa ini Maka pandemi ini masih jauh dari kata usai Sekalipun pada hari Minggu 8 6 Desember kemarin Ada berita gembira bahwa 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Yang diimpor dari Sinovac sudah tiba di tanah air Bukan berarti bahwa pandemi akan segera usai Sebab masih diperlukan proses pendaftaran Proses verifikasi oleh BPOM Dan juga ketika izin edar sudah diberikan Maka pemerintah pun juga tentu punya prioritas Kepada siapa vaksin ini akan diberikan pertama kali Sementara jumlah penduduk di tanah air 270 juta lebih Bukan itu menunjukkan bahwa Masih sangat banyak warga masyarakat yang belum Bisa dijangkau oleh vaksin yang telah tiba Karena itu kerjasama dari masyarakat Saya dan juga para sahabat terkasih Sangat diperlukan Agar pandemi ini bisa segera usai Jika kita pergi keluar rumah Dan itu merupakan hal yang tidak bisa ditunda Tidak bisa Tidak kita lakukan Terapkan protokol kesehatan Jaga jarak Sekalipun itu dengan saudara Dengan orang tua Karena kita tidak tahu apakah diri kita OTG Atau ada anggota keluarga kita yang juga OTG Tetap kenakan masker Dan biasakan membersihkan tangan Dan tidak menyentuh area wajah Sebelum kita membasu diri Membersihkan diri Mandi dan mengganti pakaian kita Selepas kita berpergian dari luar rumah Nah karena itu mari para sahabat yang terkasih Ketika firman Tuhan hari ini bicara soal kita membutuhkan orang lain Pemerintah Tenaga kesehatan Membutuhkan saya Dan para sahabat sekalian Untuk bersinergi bersama-sama Agar pandemi ini dapat segera berlalu Kiranya Tuhan menolong kita Untuk menjadi para pelaku firman Tuhan Amin 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 Terima kasih.